Selamat menikmati Masmur berkata di dalam Masmur Prasal yang ke-121 ayat yang pertama Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Hal yang pertama ketika kita menghadapi sebuah pergumulan atau tantangan dalam kehidupan kita Ambillah sebuah keputusan untuk terus memandang kepada Tuhan Layangkan itu artinya kita mengambil keputusan untuk memandang kepada Tuhan Sebab hanya Tuhan lah sumber pertolongan kita Tuhan lah kekuatan kita Pertolongan hanya datang daripada Tuhan bukan daripada yang lain Oleh sebab itu biarlah mata kita terus memandang kepada Tuhan bukan kepada masalah yang kita hadapi Supaya iman kita terus bertumbuh kepada Tuhan Sebab kita yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita Hal yang kedua ayat yang ketiga berkata Hal yang kedua adalah Tuhan itu memberikan rasa aman di dalam hati kita Ada damai sejahtera dan ketenangan ketentraman di dalam Tuhan ketika kita memandang kepada dia Ketika kita mengandalkan Tuhan Ada damai sejahtera ada rasa aman di dalam hati kita yang terus menguasai di dalam diri kita Terus sebab itu percayalah bahwa ketika sungguh-sungguh kita melihat kepada Tuhan Maka damai sejahtera itu melimpah dalam kehidupan kita melampaui segala akal Passoalan boleh belum selesai tapi damai sejahtera itu yang terus menyertai kita Maka kita akan dimampukan Tuhan untuk melampaui segala sesuatu yang kita hadapi Dan kita akan bisa selesai untuk mengatasinya Hal yang ketiga yang terakhir ayat yang keenam sampai ayat yang kedelapan berkata Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya Hal yang ketiga Tuhan rindu untuk selalu menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita anak-anaknya Tuhan selalu rindu untuk mengelurkan tangannya menolong kita Untuk itu berserulah kepada Tuhan sebab dia Bapak yang baik Dia tidak pernah meninggalkan kita dia ada bersama dengan kita Dia akan terus melindungi kita Dia akan terus menyertai kita Dan selalu ingin rindu untuk menyatakan pemulihan, kesembuhan dan kekuatannya dalam kehidupan kita Untuk itu hari-hari ini ketika engkau menghadapi tantangan pergumulan yang mungkin hari ini Kita semua hadapi yang belum selesai kita gak tahu kapan selesainya Tapi kita tahu bahwa hanya satu perlindungan kita yaitu Tuhan Biarlah mata kita terus memandang kepada Tuhan Maka dari situlah kita mendapatkan rasa aman yang sesungguhnya Sebab Tuhanlah perlindungan kita Dan kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita Dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati